Halo, cofren, disini ada soal seorang pengamat sedang mengamati dua puncak menara dari pesawat luar angkasa yang bergerak dengan kecepatan V, yaitu 0,8C. Kemudian jika jarak antara dua puncak atau L0 besarnya adalah 100 km, maka jarak antara dua puncak menara menurut pengamat atau L besarnya berapa. Di mana pada soal ini itu akan berlaku persamaan pada kontraksi panjang yang dinyatakan bahwa L itu sama dengan L0 dikali akar dari 1 dikurangi V2 per C2, di mana L adalah jarak antara dua puncak menara menurut pengamat yang bergerak. Kemudian L0 adalah jarak antara dua puncak menara, yaitu dalam keadaan ketika dia itu diamati oleh pengamat yang dian. Kemudian V adalah kecepatan dari pesawat luar angkasa, kemudian C adalah kecepatan cahaya, yang mana V ini juga merupakan kecepatan dari pengamat yang sedang mengamati dua puncak menara itu karena dia itu menaiki pesawat, sehingga kecepatan dari pesawat itu juga sama dengan kecepatan dari pengamat tersebut. Maka diperoleh bahwa L sama dengan 100 dikali akar dari 1 dikurangi 0,8 C2 per C2, maka diperoleh L sama dengan 100 dikali 1 dikurangi 0,64, maka L sama dengan 100 dikali 0,6, diperoleh bahwa L sama dengan 60 km. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang B. Sampai ketemu di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!